Pisau kekasih jelit 13 bab ii. Kedua anak muda itu lama, tidak bergerak juga tidak bersuara. Nyawa yang tadi telah terbang ditarik kembali, perjalanan hidup mereka begitu berliku-liku dan berbahaya. Kejahatan dan kebaikan umat manusia perbedaannya begitu tipis. Sekarang mereka baru mengerti mengapa potian yang berkeringat terus. Sebab tadi potian yang GWA telah berbaik hati, dia menarik kembali mereka dari pintu kematian. Dengan pelan lengji duduk kembali, Siao Elo, bagaimana perasaanmu sedang dalam pemulihan kalau kita tidak mengatakan Senkongkong bersekongkol dengan Putri Kawatong, apa yang akan terjadi? Tiba-tiba Elo Ocong menarik nafas panjang. Mengapa menarik nafas? Bila sekarang tidak mati, kelak nasib kita akan mujur, ini adalah pepatah yang sangat baik, kata lengji. Kau tahu kalau dia sudah menolong nyawa kita, tapi bila dipikir lebih dalam lagi, aku merasa kita pun sudah menolongnya bukan benar karena itu setelah dia berubah pikiran dia mengucurkan banyak keringat orang seperti potian yang GWA saja tidak bisa menahan diri, apalagi orang biasa lengji. Jadi, bagaimana perasaanmu sekarang tidak ada masalah lagi, tapi kita butuh istirahat sebentar untuk memulihkan tenaga untung rumput di sini tumbuh tinggi, tingginya ada 3-4 kaki, maka mereka bisa duduk beristirahat dan tidak mudah terlihat orang. Mereka berada di tempat di mana mereka tidak tahu ada di mana. Setelah lolos dari maut mereka benar-benar merasa terharu. Dalam pelarian seperti ini walaupun sengkongkong tidak bisa mengejar mereka, tapi entah sampai kapan mereka harus berlari. Dan harus berlari ke mana lagi? Untuk sementara mereka bisa hidup, walau berbahaya dan sulit tapi tidak bisa selamanya selalu hidup dalam pelarian. Di bawah sinar lampu, Elo Ocong mengobati luka di tangan dan luka di punggung lengji. Luka lengji hampir sembuh. Tapi luka hatinya bukan semakin sembuh melainkan semakin berat. Lengji, coba ulangi lagi hafalanmu mengenai musim-musim bercocok tanam padi lengji seperti sedang memikirkan sesuatu, dia terkejut dan menjawab, Sepertinya aku tidak hafal semuanya cobalah. Lengji, Xiaofan, Tahan, Litshan, Uswi, Kengce, semua adalah musim-musim untuk bertani. Tiba-tiba Lengji bertanya, apa artinya Kengce? Kengce artinya membangunkan serangga yang sedang tidur di musim dingin. Apa-apakah benar sebagian serangga sulit dibangunkan? Elo Ocong menjawab asal-asalan, itu karena dia serangga bodoh. Tiba-tiba Lengji tertawa. Sudah lama dia tidak tertawa seperti itu. Lama dia baru bertanya, mengapa kau terus menatapku? Elo Ocong menghentikan gerakan tangannya. Kau lihat apa? Elo Ocong terdiam, sorot matanya mengandung arti. Elo Ocong mulai mengobati luka Lengji lagi. Tiba-tiba Lengji menarik nafas. Elo Ocong tahu mengapa Lengji sering menarik Xiao Elo. Aku harus dihukum Elo Ocong terdiam. Xiao Elo, apakah kau melihatku lagi betul Xiao Elo memang sedang melihatnya? Melihat dengan termangu, tidak bicara, juga tidak bergerak. Demi diriku, kau keluar dari Enghampai ya. Demi diriku juga kau tidak mau kembali ke Enghampai ya. Aku tidak tahu mengapa jantungnya berdebar semakin kencang. Suhu rubuhnya terus naik. Kau tidak tahu mengapa Lengji masih telungkup di atas ranjang. Dia seperti mengetahui sesuatu. Di antara mereka bertiga semua tahu bagaimana hubungan dan perasaan masing-masing, tidak bisa dihalangi juga tidak bisa ditutupi. Bila risau hati perasaan lebih mudah muncul. Sekarang mereka butuh dihibur. Termasuk ada penghibur yang lengkap. Mereka berdua terdiam. Sebab sekarang mereka butuh ketenangan. Yang satu adalah laki-laki sejati. Yang satu adalah gadis berbudi pekerti baik. Waktu itu tiba-tiba Lengji membalikan tubuh. Bagian atas tubuhnya telanjang. Tiba-tiba Elo Ocong seperti jatuh ke dalam api yang sedang berkobar. Dia menatap Lengji, sorot matanya penuh dambaan yang tulus dan perasaan yang serius. Inilah perasaan yang tersimpan lama di lubuk hatinya yang terdalam. Mereka saling memandang. Dari sorot meti masing-masing bisa didapatkan penjelasan dan saling pengertian yang tidak terucapkan. Pelan-pelan Elo Ocong membungkukan tubuh atasnya, ini adalah ciuman mesra antara laki-laki dan perempuan di waktu yang sangat tepat. Mereka menunggu kesempatan ini mungkin sudah sangat lama. Elo Ocong dengan lugu berkata, Lengji. Lengji, penantian yang panjang akhirnya berakhir juga. Elo Ocong memeluk. Lengji pelan-pelan berbaring. Malam sudah larut. Gunung begitu hening. Hanya air sungai yang terdengar mengalir dengan pelan dan mengeluarkan suara seperti sedang bertepuk tangan. Tapi sekarang ini mereka merasakan langit dan bumi mengawasi mereka. Mereka benar-benar merasakan seakan sudah memiliki semua yang ada di dunia ini. Sinar lampu tempel meloncat-loncat. Dua hati pun sedang meloncat-loncat. Tidak ada yang berpura-pura menutupi rasa cinta. Tidak ada dinta pun tidak bisa berpura-pura menjadi cinta. Sekarang bukan mulut, gambar, atau pena yang bisa mengungkapkannya. Tapi secara tiba-tiba mereka berpisah karena mereka tidak bisa dan tidak boleh melakukan ini. Seng Yankong datang lagi menemui Putri Kautong. Wajah Putri Kautong tampak berseri-seri. Dia datang ke Tionggoan demi sebuah rencana besar itu. Semua dijalankan sesuai dengan rencana dulu, waktu itu dia tidak terpikir ada hal lain. Hanya saja setelah membuat perjanjian rahasia dengan Seng Kong Kong, dia malah tidak terburu-buru menjalankan rencananya. Karena dia sudah tenggelam dalam pusaran cinta, cinta bisa membuat seseorang khawatir dan melupakan waktu. Boleh dikatakan cinta adalah nafsu yang menuntun. Kecuali pelacur, hubungan antara laki-laki dan perempuan harus ada cinta baru bisa ada nafsu. Pelayan mengantarkan teh panas. Dengan senang Putri Kautong bertanya, Kong Kong, ada keperluan apa bukan hal penting tapi juga bukan hal yang tidak penting katakan, Kong Kong, Seng Yankong berdiri dan berjalan sebentar. Dia tahu hubungan Putri Kautong dengan Wekai sedang panas-panasnya, sekarang ini bila dia menyiram air dingin kepada mereka, sangat tidak pantas. Tapi keadaan sekarang sangat mendesak dia harus mengungkapkannya. Tanya Seng Yankong, apakah Putri pernah terpikir kali ini dengan kembalinya Wekai apakah dia mempunyai suatu tujuan-tujuan apa mungkin dia sudah tahu rencana kita dari mana dia bisa tahu apakah Putri lupa, Elo Ocong yang menjadi pengkhianat pernah hidup dengan mereka, Elo Ocong tahu rencana kita walaupun tidak semuanya Putri Kautong tetap tidak bersuara. Apakah Putri tidak percaya mengapa aku harus percaya Seng Yankong terpaku, mengapa Putri tidak percaya alasanku tidak percaya padamu ada dua. Pertama, walaupun dia tidak sejalan dengan kita tapi apakah hanya mengandalkan kekuatan sendiri bisa melakukan sesuatu? Kedua, dia kembali ke sini berarti dia punya perasaan cinta kepadaku, itulah alasan yang membuatnya kembali kalau dia benar-benar menyukaimu, mengapa dari awal dia kabur maksudmu, dia kabur dari Pai ya benar. Apakah Putri tahu hubungan Wiekai dengan Lengji tahu sedikit Putri hanya tahu sedikit saja, itu tidak cukup berapa banyak baru disebut cukup Putri terdengar tidak suka. Lengji berlatih menari di rumah lama, Wiekai diam-diam sering mengawasinya, karena itulah mereka bisa saling mengenal sampai terjalin hubungan asmara, Putri Kautong seperti tidak senang mendengarnya. Dalam perang cinta tidak ada yang mau mengaku kalau dia adalah pecundang. Apalagi sekarang Putri Kautong sangat puas dengan geirah dan nafsu wirahi Wiekai. Putri Kautong berpikir, di dunia ini aku tidak akan bisa mendapatkan laki-laki yang lebih baik dari Wiekai, lebih-lebih tidak ada seorang laki-laki pun seperti Wiekai, yang begitu setia dan menunjukkan perhatian mesra kepadanya. Maka mendengar kata-kata Kongkong tadi dia jadi tidak senang. Tapi Kongkong lebih tua darinya, apalagi kerjasama di antara dua belah pihak belum selesai, paling baik jangan membuat Kongkong marah. Tiba-tiba Putri Kautong tertawa. Bukan waktunya untuk tertawa, kalau bukan karena berbeda pendapat, itu tidak sopannya. Sengkongkong tahu tentang ini. Tiba-tiba Sengkongkong menarik nafas. Bukan waktunya untuk menarik nafas, dia malah menarik nafas, akibatnya seperti bukan waktunya tertawa, dia malah tertawa. Sengkongkong menarik nafas lagi. Sekarang semakin Putri tertawa, Sengkongkong hanya bisa menarik nafas. Perubahan perasaan manusia sering menimbulkan dampak besar terhadap hubungan antara sesama manusia. Mengapa Kongkong menghela nafas Sengkongkong terdiam lama baru menjawab, banyak orang seumur hidupnya menghabiskan banyak waktu untuk melihat bayangannya sendiri, karena itu dia akan menghilang dalam bayangannya sendiri. Putri Kautong tidak segera menangkap parti perkataan Sengkongkong. Putri Kautong sekarang tidak perlu mengerti seorang Sengkongkong. Karena begitu berhasil rencana mereka, posisinya akan lebih tinggi dari Kongkong. Dia menganggap Kongkong berpikiran sempit juga aneh, tidak mengerti hubungan antara laki-laki dan perempuan. Ini adalah sebuah pelajaran penting. Yang tidak bisa Kongkong mengerti adalah pelajaran ini, tapi dia sengaja mencampuri masalah ini. Putri Kautong merasa dia adalah orang yang paling pintar dalam masalah ini. Sengkongkong ingin menjadi muridnya pun tidak layak. Maka dia tertawa lagi. Menarik nafas dan tertawa pasti berhubungan erat. Sengkongkong tahu mengapa putri tertawa terus. Dia tahu kalau putri mengira dirinya adalah pemenang dalam perang cinta. Perubahan pikiran manusia sulit ditebak. Perang cinta hanyalah bagian kecil dari medan besar dalam kehidupan manusia. Maka sengkongkong tidak mengeluarkan suara. Mengapa kongkong tidak bicara lagi? Rasanya aku bicara juga percuma. Tidak, aku selalu menganggap kongkong seorang guru, teman, dan orang yang lebih tua. Apakah benar kita bekerja sama? Tidak perlu ada rahasia. Mengapa kongkong tidak percaya kepadaku? Sekarang kongkong baru tertawa. Sengkongkong benar-benar khawatir. Putri Kautong terlalu sayang dan percaya kepada WIKI. Sekarang kongkong tidak lagi meremahkan kekuatan tiga anak muda itu. Kalau tidak meremahkan mereka berarti dia harus berhati-hati menghadapi mereka. Silakan, katakan kata Putri Kautong. Aku takut putri akan menyalahkanku karena terlalu mengada-ada dan mengeluarkan kata-kata yang tidak ada. Buktinya kita sudah bekerja sama, maka semua masalah bisa kita ungkapkan kata Putri Kautong. Kesombongan dan rasa rendah hati adalah hal sebaliknya. Kedua-duanya seperti sebuah pedang tajam. Kedua-duanya akan membuat orang terluka. Putri Kautong menutupi rasa tidak sukanya kepada sengkongkong. Rasa tidak senangnya terpaksa disimpan di dalam hatinya. Maafkan atas kebodohan dan tidak setiaanku, Putri Kongkong tidak perlu sungkan. Aku tahu Kongkong benar-benar berbaik hati kepada ku baik. Aku berharap Putri lebih berhati-hati. Aku tahu lebih baik jangan tinggal dengan Wekai. Bila rencana kita sudah berhasil, semua akan lancar-lancar saja. Wajah Putri terlihat lagi tidak suka. Apakah Kongkong tidak merasa sudah kelewat batas Putri belum mengerti tentangku? Ini adalah masalah pribadiku juga masalah rumah lama sengkian. Kongkong melihat Putri, dia tertawa kecut dan menggelengkan kepala lalu berkata sendiri, Benar-benar di luar dugaanku. Laki-laki dan perempuan bila sudah jatuh cinta sulit melihat jelas semuanya. Kongkong jangan marah, aku adalah orang yang tahu batas. Aku harap begitu. Aku pamit dulu hati-hati. Kongkong apakah Putri masih ada pesan walaupun usiaku tidak setua Kongkong, tapi aku bisa memberitahu Kongkong tentang apa jangan melakukan perbuatan jika tidak yakin baik? Putri benar-benar sangat baik. Aku kagum kepada Putri. Aku pamit dulu setelah mengantar sengkian Kong keluar. Terlihat Wekai sudah berada di dalam kamar. Apakah kau mendengar semuanya mendengar? Apakah kau tidak mendengar pembicaraan antara aku dan Kongkong? Kalian sedang membicarakan apa? Apakah kau tidak diam-diam mendengar semua percakapan kami? Wekai merentangkan tangannya lebar-lebar. Semua sudah kau berikan kepadaku. Hanya ada semacam benda yang tidak kau berikan kepadaku. Apa kau tidak percaya pada hatiku bocah? Kau benar-benar tidak punya hati nurani. Apa maksudmu sengkian Kongkong selalu curiga kepadamu? Kalau bukan karena aku selalu melindungimu, seperti kemarin ini, kau tertangkap di depan pintu ruang rahasia sengkong Kongkong. Kalau bukan karena aku buru-buru melindungi dan mengaku akulah yang menyuruhmu menunggu di luar, mungkinkah sudah berada di atas panggung eksekusi aku sangat tahu jelas masalah ini. Maka dari awal aku sudah memberikan hatiku kepadamu apakah benar apa kau masih juga tidak percaya. Kalau aku tidak percaya, aku tidak akan terus membantah sengkong Kongkong kau membantahnya. Apa yang kau katakan dia curiga kepadamu curiga tentang apa tidak jujur dan tidak bisa dipercaya. Oh langit! Rupanya manusia tidak boleh berbuat kesalahan, sekali saja berbuat kesalahan akan terus diingat, padahal orang suci pun bisa berbuat salah. Coba berikan contohnya menurut Konghucu, 40 tahun tidak mudah ditipu, menurut Bengcu, 40 hati tidak bergerak, itu jelas-jelas memberitahu kita sebelum usia 40 tahun. Bila melihat emas hati manusia akan bergerak, melihat wanita secantik dirimu, tentu akan jatuh cinta juga, Konghucu atau Bengcu adalah orang bijak atau pelajar terkenal dari jaman Tiongkok kuno. Bocah, aku sulit berdebat denganmu, aku selalu kalah. Wiekai membuka tangannya diam-diam berjalan keluar. Putri terkejut dan berteriak, Wiekai, kau mau kemana ada apa? Wiekai berhenti melangkah tapi dia tidak membalikan tubuh. Apa yang terjadi padamu? Mengapa tiba-tiba marah? Mengapa aku marah? Apakah aku sudah berbuat kesalahan walaupun kau sudah salah bicara atau marah? Bahkan memukulku, aku tidak akan menyalahkanmu. Aku masih ingat sewaktu aku baru kembali, di penjara kau menendangku, memukulku, apa? Kau masih menaruh di hati semua perlakuanku itu. Tidak, aku tidak menyalahkanmu. Menyalahkanmu, kalau kau tidak marah atau memukulku, aku malah merasa malu dan bertambah sedih. Putri kau tong terpaku, tapi segera dengan terharu menempelkan wajahnya ke wajah Wiekai, lalu mengelus-elus wajah Wiekai. Wiekai terpaku. Bocah, sifatmu benar-benar keras bila melukai orang. Jangan melukai hatinya, melukai pohon. Jangan melukai akarnya, kata Wiekai. Tadi kau ada di mana putri, aku harus pergi dari sini. Pergi? Pergi ke mana meninggalkanmu? Kau benar-benar tidak punya hati nurani. Kau, kau, kalau aku tidak pergi dari sini, Seng Yankong akan terus mengganggumu asal ada aku. Kau takut apa dengan lembut putri kau tong bicara? Bukan seperti itu maksudku, kecurigaan Seng Yankong terlalu besar. Aku takut suatu hari nanti kau akan lebih percaya padanya dibandingkan aku. Waktu itu aku sudah tidak bisa membelah diri lagi. Aku akan mati. Aku tidak mengijankanmu mengatakan mati putri kau tong menutup mulut Wiekai dengan jari-jarinya yang lembut. Kalau kau tadi mendengar pembicaraanku dengannya, kau tidak akan pergi. Kalian tadi membicarakan apa? Aku sudah membangkang kepadanya, demi diriku kalau bukan demi dirimu. Lalu demi siapa putri, kau benar-benar istri yang baik? Apakah aku layak mendapatkan hal seperti itu? Mati genit putri kau tong benar-benar indah. Dia meleh dalam pangkuan Wiekai, bocah, kalau kau tidak layak, lalu siapa yang layak? Tiba-tiba Wiekai mengendongnya. Putri kau tong seperti seekor kucing jinak berada dalam pelukan Wiekai. Dia mencium putri kau tong dan mengendongnya masuk ke dalam kamar. Malam. Loo Chong sedang mengobati luka di punggung lengji. Luka pecut di punggung lengji sebenarnya sudah hampir sembuh, tapi karena sudah beberapa hari tidak diobati, ditambah dengan udara panas, maka lukanya belum sembuh benar, apalagi terkena goresan tombak Cian Siu. Hati-hati, setiap hari harus selalu diobati luka di punggung sulit sembuh, bila tidur secara tidak sengaja akan tertindih. Berusahalah tidur dengan posisi miring bagaimana dengan kita. Apa maksudmu dengan kalimat bagaimana dengan kita? Loo Chong menghentikan gerakan tangannya dan bertanya, apakah seumur hidup akan seperti ini? Apa boleh buat? Daripada kepala kita melayang lengji menarik nafas dan tidak bersuara lagi. Kita ceritakan hal lain cerita apapun tidak bersemangat aku tahu, kau merindukan Xiao Kai, tidak, tidak. Lengji dengan cepat memelah diri, aku tidak merindukan dia, aku tidak akan menyiksa diriku lagi, tapi kau selalu terlihat tidak gembira, aku tidak bisa berbuat apa-apa, Xiao Eloo, aku tahu kau sangat baik kepadaku, memperhatikanku, semua ini melebih perhatianmu kepada dirimu sendiri, Eloo Chong terdiam, Lengji bertanya, kau melihatku lagi Eloo Chong masih diam, Lengji membalikan tubuh, mereka saling berpandangan. Tiba-tiba Eloo Chong memeluknya. Ini terjadi secara alamiah. Tapi Lengji mendorongnya. Sebenarnya Eloo Chong adalah pasangan yang sangat ideal. Mereka bersahabat, apalagi dalam beberapa waktu ini dia selalu melindungi dan menyayanginya. Semua terukir di hati Lengji tapi hatinya sudah milik Xiao Kai. Walaupun Xiao Kai sudah mengkhianatinya, dan membuat hatinya wancur. Tapi saat sekarang dia tidak bisa menampung orang kedua. Lengji tidak mungkin menampung orang kedua lagi. Maka Lengji turun dari ranjang, tidak, Xiao Eloo, betul, tidak bisa, mereka tidak bisa melakukan ini. Eloo Chong mengaku mereka tidak bisa melakukan hal ini. Kesadaran yang muncul di saat yang tepat adalah benar. Di waktu yang tepat saat api sudah padam, hal yang akan membuat orang merasa menyesal seumur hidup sudah terhindar. Walaupun Xiao Kai sudah mengkhianati dan membuat Lengji terbuka, tapi mereka tetap tidak bisa melewati batas ini. Lengji, maaf, maafkan, aku mereka sangat tegas dan tangguh. Nafsu tidak bisa mengalahkan mereka. Mereka berlari keluar. Ada yang di depan, ada yang di belakang. Hanya ada lampu kecil dengan api yang masih terus berloncatan. Api nafsu adalah api bintang. Api ini bisa meluas juga bisa membakar apa yang ada di dunia ini. Dengan baju tidak kerapi, Lengji berlari keluar dari rumah itu. Dia berlari dengan cepat seperti orang gila. Hanya berlari baru bisa menghentikan api nafsu. Mematikan nafsu bukan hal yang gampang. Api nafsu mereka tidak di depan lawan jenis manapun akan muncul. Titik. Hanya Lengji yang ada di depan Elo Ocong maka hal ini bisa terjadi. Hanya Elo Ocong yang berada di sisi Lengji maka bisa begitu. Mereka saling merasa berhutang budi juga saling memikat. Perasaan ini ada di hati mereka yang kecil, memang sulit menahan perasaan yang diketuk-ketuk. Elo Ocong pun merasa seperti itu. Sudah lama mereka bersama-sama melewati pagi dan malam, walaupun mereka berusaha menahan diri dan berusaha tidak membuat semangat lawan berkobar, tapi perasaan ini sulit Bim mengerti. Dia akan mengganggu. Di. Waktu. Kau. Tidak merasakannya. Dia akan membuatmu kalang kabut. Dia juga akan membuatmu merasa malu dan menyesal. Elo Ocong mengejar dari belakang, Lengji. Lengji, Lengji berlari dengan cepat sambil melafalkan musim-musim untuk bertani, Litshan, Xiao Yeu, Elo Ocong di belakang juga melafalkan, Xiao Chu. Ta Chu, mereka benar-benar seperti berada dalam pusaran udara panas. Keringat membasahi baju, wajah memarah nafas pun ngos-ngosan. Tapi mereka sangat beruntung. Mereka tidak melakukan kesalahan. Tidak semua pasangan pemuda-pemudi bisa melakukan hal ini. Bab Iii. Air terjun itu tidak begitu besar. Tingginya sekitar 10 tombak. Ada metu air yang mengalir dari atas gunung. Ada sebuah kolam kecil, airnya terus berceceran saat air terjun turun. Di sekeliling sana banyak batu yang ditumbuhi lumut. Air kolam sangat bening. Mereka berdua tertawa di dalam kolam. Mereka berdua mengerti arti tawa ini. Setelah bisa lolos dari bahaya mereka merasa beruntung. Maka Kera, terbaik mengungkapkannya adalah dengan tertawa. Leng Ji, aku yang salah tidak, jangan salahkan siapapun untung. Kepalamu lebih dingin dan kau lebih punya akal sehat. Kau lebih dingin dan lebih punya akal sehat. Sambung Leng Ji. L.O. Chong yang berada di kolam mencuci kepala dan mukanya. Air kolam yang dingin menyeram api nafsu itu hingga padam. Kepalaku lebih dingin dan lebih sehat dari siapapun. Kau bisa ramah dan tenang, lebih gampang menolak hal seperti apa yang sulit ditolak. Perasaan yang bisa meleburkan besi mereka berdua tertawa terbahak-bahak. Tapi, suara tawa mereka tiba-tiba berhenti. Mereka seperti tahu akan terjadi sesuatu. Karena itu mereka saling berpelukan di dalam kolam. Mungkin inilah pelukan mereka yang terakhir. Mereka bertekad menjaga rasa persahabatan yang suci. Ini adalah hal yang membanggakan mereka. Sekarang dengan saling memeluk bukan hal yang keterlaluan. Karena bahaya mulai mendekat. Mereka mendengar ada suara. Mereka mencium ada bau darah. Mereka lagi kata Leng Ji dengan dingin. Dengan serius Elo Ocong berkata, tidak ada yang lain mereka melihat ke atas air terjun, bayangan orang sangat banyak. Sengkongkong paling depan, masih ada Mokitian dan banyak lama, mereka sudah mengelilingi Leng Ji dan Elo Ocong. Dalam keadaan seperti itu walaupun mereka mempunyai semangat tinggi, tapi dalam hati mereka sadar kalau malam ini mereka akan habis. Apalagi mereka tidak membawa senjata. Hari seperti ini pasti akan datang. Mereka sadar apa yang tersimpan di dalam hati tidak akan bisa diungkapkan. Mereka memisahkan diri dari pelukan. Walaupun begitu mereka tidak akan tunduk. Leng Ji, Elo Ocong, Sengkongkong datang menjemput kalian untuk mati teriak Mokitian. Terima kasih, Kongkong kata Elo Ocong. Elo Ocong teriak Sengkongkong. Siap, Kongkong apa aku tidak baik kepadamu? Baik kalau aku baik. Padamu. Mengapa? Kau menghianatiku? Yang kemaksud dengan kebaikan Kongkong diartikan lain diartikan apa-apakah Kongkong? Pernah menganggap kami manusia. Sengkian Kong marah, Apa salahku kepada kalian demi rencana busukmu? Kau mengumpulkan uang di sana-sini, merebut harta orang lain, juga menggunakan ilmu sihir menyuruh kami melakukan hal yang merugikan, Mokitian membentak. Berani sekali kau, Dia turun dari atas air terjun menjatuhkan diri ke tengah-tengah air kolam. Dia ingin membuat jasa besar di depan Kongkong. Dia mengira lawan tidak bersenjata sedangkan dia memegang senjata. Apalagi kalau dia kalah, pasukan yang sangat banyak akan datang dan bisa segera ke sana. Leng Ji dan Elo Ocong sudah tidak bisa mundur. Mereka sudah tidak segan-segan lagi. Baru saja Mokitian turun Elo Ocong segera menyerang. Mokitian menyapu dengan pedang baru turun. Elo Ocong menendang ke atas. Mokitian terpelanting beberapa meter. Belum sempat turun tapi sudah memuntahkan darah. Dua lama ikut turun. Lama ini mengira ilmu ketiga anak muda yang mereka pelajari dari lama bisa gampang mereka tangani. Tapi mereka tidak tahu kalau ketiga orang itu sewaktu masuk Eng Hong Pai ya sudah menguasai ilmu silat dari aliran lain. Apalagi Wee Kai, diam-diam sering mengajarkan mereka. Karena Wee Kai adalah salah satu keturunan bulim topit, golok dan pena dunia persilatan, dia mempunyai dasar ilmu silat yang sangat kuat. Dua lama masing-masing bertarung dengan Leng Ji dan Elo Ocong. Elo Ocong sengaja memaksa lama masuk ke dalam air yang dalam. Leng Ji memancing lama yang lain keluar dari kolam. Karena dia tidak bisa berenang. Elo Ocong menggunakan keahliannya. Menyerang kekurangan musuh. Lama itu tidak bisa berenang. Dengan air sebatas pinggang, bagi yang tidak bisa berenang merupakan kerugian besar. Elo Ocong memukulnya sampai pingsan. Leng Ji dan lama yang ada di luar kolam masih bertarung, sampai sekarang belum tahu siapa yang kalah atau menang. Elo Ocong bertarung dengan dua lama lagi. Dua lama itu sepertinya mengerti tentang teknik berenang. Mereka berani keluar untuk bertarung dengan Elo Ocong. Lama yang datang ke Tionggoan selalu menganggap ilmu silat mereka paling lihai. Mereka menganggap permihilmu silat Tionggoan. Tapi sekarang mereka telah kehilangan beberapa lama berilmu tinggi, maka mereka tidak ragu-ragu lagi membunuh. Dua lama yang agak mengerti tentang teknik berenang memandang enteng Elo Ocong. Ketika Elo Ocong memancing mereka masuk ke air yang lebih dalam, tanpa sadar mereka masuk ke tempat itu. Begitu sampai di air yang dalam, Elo Ocong tiba-tiba menghilang. Sewaktu dua lama sedang mencari-carinya, salah satu lama tiba-tiba berteriak aneh kemudian dia tenggelam ke dalam air. Sedangkan yang satu lagi merasakan ada hal yang aneh, terpaksa dia turun ke dalam air. Karena Sengkoy Ik Kong dan lama lain berada di atas gunung, mereka bisa melihat pertarungannya. Begitu masuk ke dalam air lama segera ditotok oleh Elo Ocong. Saat dia akan memberontak sebelah tangan Elo Ocong masuk ke dalam pautnya. Mayat lama tadi sudah terapung. Lengji berhasil memukul jatuh seorang lama, tapi nafasnya terengah-engah. Kekhawatiran bisa membuatnya terluka. Setiap hari dia selalu sedih dan merasa khawatir, jarang berlatih ilmu silat yang pasti kemampuan ilmu silatnya menurun. Paling sedikit kekuatan tubuhnya menurun. Seorang lama ingin turun. Tapi, Sengkoy Ik Kong menghadangnya. Bila ada yang ingin bertarung, dia mempunyai orang yang berani berebut bertarung. Di atas gunung atau di bawah gunung tidak ada suara. Ilmu silat Sengkoy Ik Kong sangat tinggi, tidak ada yang meragukannya. Tapi tidak ada yang pernah melihat dia pernah bertarung dengan seseorang. Dulu ketiga anak muda itu berlatih silat dan Sengkoy Ik Kong yang mengajar mereka, tapi itu bukan benar-benar melawan musuh. Sekarang semua orang bisa melihat ilmu silat Sengkoy Ik Kong. Mokitian terluka berat, dia tidak sanggup mengatur anak buahnya lagi. Dia dibawa oleh anak buahnya keluar dari kolam itu. Mayat-mayat lama yang terapung di kolam sudah dipindahkan oleh lama lain. Setelah membunuh beberapa orang Elo Ocong terluka. Elo Ocong, Leng Ji, teriak Sengkoy Ik Kong. Siap sahut Elo Ocong. Tapi Leng Ji tidak mengeluarkan suara. Kalian berdua sama sekali tidak menyesal tidak melakukan kesalahan. Mengapa harus merasa menyesal? Kalau tubuh Sengkoy Ik Kong sedikit bergetar, Elo Ocong Kong Kong tidak perlu banyak bicara apa kesalahan Kong Kong kepadamu. Sebutkan Kong Kong bisa bertanya kepada diri sendiri, merebut harta orang, membunuh keturunannya, apakah itu perilaku seorang laki-laki sejati dengan penuh kemarahan. Sengkoy Ik Kong berkata, bila mau sukses care yang diagunakan adalah mengumpulkan uang. Apa maksud perkataan Kong Kong? Tanya Elo Ocong. Kalau yang dibunuh adalah keturunan Kong Kong, harta yang direbut adalah harta Kong Kong, bagaimana perasaanmu? Anak perempuan Lim Put Hoan mati karena golokmu, apa salah mereka tubuh Sengkoy Ik Kong bergetar oleh tiupan angin malam? Elo Ocong dengan nada getir berkata lagi, masih ada lagi, apa yang sedang dikerjakan Kong Kong dan Kaotong? Apakah bisa menutupi mati orang lain? Kong Kong, kalau Elo Ocong mati tidak apa-apa, tapi aku harus menasehati Kong Kong, kedudukan tidak perlu tinggi-tinggi, malah akan berbahaya, melakukan sesuatu jangan terlalu kejam, kalau tidak akan jatuh dengan dingin. Sengkong Kong berkata, Elo Ocong, aku benar-benar mengagumi keberanianmu keadilan ada di depan, mati atau hidup tidak perlu ditakuti, tiba-tiba Sengkong Kong mengeluarkan raungan besar. Terlihat dia sangat marah. Sebab tidak ada orang yang pernah berkata seperti ini. Sekarang orang yang bicara adalah terpidana yang sedang menunggu hukuman mati. Tiba-tiba dia tertawa aneh. Tawanya belum selesai, dia sudah turun dari atas dengan jurus Hong Tong Hotu, di kolam dingin bangau menyeberang. Dari gunung begitu tinggi dia meloncat turun, semua butuh tenaga pinggang ekstra kuat. Tapi Sengkian Kong adalah Sengkian Kong. Dia berlari di atas air seperti sedang bermain es skating, tiga langkah meluncur dia sudah berdiri di atas batu. Sepatunya sama sekali tidak nasah. Elo Ocong dan Leng Ji benar-benar terkejut. Tapi apa boleh buat mereka sudah mencapai tahap ini, merasa takut pun sudah tidak ada gunanya lagi, mereka segera siap siaga. Sengkian Kong berharap mereka menyerahkan diri. Paling sedikit bisa memberikan muka kepadanya. Terlihat mereka berdua akan bertarung mati-matian. Baik. Kalian berdua bertarunglah denganku dengan dingin. Sengkian Kong berkata, murid yang kuajar malah balik mencakarku. Hahaha, dia tertawa terbahak-bahak, berikan goloku kepadanya. Elo Ocong memegang golok Sengkong Kong. Dulu dia sering memegang golok ini untuk berlatih silat. Hari ini dengan golok Sengkong Kong tidak akan menyerang Sengkong Kong. Leng Ji memungut sebuah pisau belati. Dalam pikirannya walaupun hanya sebuah pisau belati, ini lebih baik daripada tangan kosong. Kalau mereka berdua bisa mengalahkan Sengkong Kong dalam satu sampai dua jurus, itu sudah sangat beruntung. Paling sedikit Sengkong Kong tidak akan segera membunuh mereka. Lawan terlalu kuat. Walaupun mereka akan bertarung mati-matian tapi mereka tetap tahu semua ini harus mengandalkan nasib mujur. Kalian berani bertarung denganku, benar-benar membuatku ingin melihat kalian dari sisi yang lain. Kalau kalian berdua bisa menerima 20 jurus dan tidak kalah, aku tidak akan membunuh kalian sekarang dan setelah kalian menyesali perbuatan kalian aku akan memberikan kesempatan kepada kalian untuk menebus kesalahan. Terima kasih kata L. O. O. Chong. Mulailah kata Sengkong Kong. L. O. Chong dan Leng Ji saling berpandangan. Mereka tidak perlu bersuara sudah mengerti apa keinginan lawan. L. O. Chong menyerang dulu. Ini adalah jurus golok yang penuh dengan perubahan. Jurus golok ini adalah gabungan jurus golok Sengkong Kong juga jurus golok Wekai, dan jurus yang diteliti oleh L. O. Chong sendiri. Boleh dikatakan jurus golok ini adalah inti sari jurus goloknya. Dia menyerang Sengkong Kong dengan jurus ini supaya Sengkong Kong memperhatikannya dan Leng Ji bisa menyerangnya dari belakang. Leng Ji sudah melihatnya pada saat yang tepat dan menyerang dengan pisau belati. Jurus pisau belati ini dianggap Leng Ji sebagai jurus yang paling membuatnya merasa puas. Setiap pesilat pasti mempunyai jurus yang dianggapnya paling dibanggakan. Bila seseorang telah menyukai sesuatu, dia akan bertambah perhatian pada hal itu. Maka saat mereka mengeluarkan jurus pertama keluarlah jurus yang dasyat. Sengkong Kong sangat percaya diri. Kalau tidak dia tidak akan meminjamkan senjatanya kepada L. O. Chong. Tadinya golok itu digantung di rumah mereka, Sengkong Kong ke rumah mencari mereka dia mengambil golok itu. Setelah Sengkong Kong menerima jurus mereka, hatinya bergetar. Ini alasannya mengapa mereka dikejar oleh kekuatan besar selama pelarian tapi mereka tetap bisa membunuh musuh yang kuat dan bisa lolos. Sampai-sampai Ye Utaijin pun tidak terkecuali. Ini bukan suatu kebetulan. Sengkong Kong tidak menyangka mereka bisa sekuat itu, dia dipaksa mundur oleh kedua anak muda itu. Tiba-tiba Sengkong Kong tertawa terbahak-bahak. Sebagai seorang Sengkong Kong? Tentu saja dia sudah melihat jurus golok L. O. Chong tadi merupakan gabungan dari kelebihan beberapa aliran golok di Gunia Persilatan. Jurus Lengji tadi juga mengandung banyak darah dan keringat, sudah menghabiskan banyak pemikiran baru terangkai menjadi jurus ini. Yang dikatakan jurus andalan adalah jurus-jurus di mana orang lain belum terpikirkan, berlatih ilmu silat yang orang lain belum pernah berlatih, dengan ilmu yang tinggi menyerang kekurangan musuh. Semua orang merasa terkejut. Apalagi Mokitian, dia lebih-lebih merasa malu. Walaupun Sengkong Kong meminjamkan golok itu kepadanya dan dia berlatih 10 tahun lagi, tapi dia tetap tidak akan mungkin bisa menghasilkan jurus seperti mereka. Sengkong Kong mulai menerima jurus kedua dan ketiga, tiba-tiba dia berteriak, bagus mengapa dia berseru bagus. Karena jurus yang bisa memaksanya mundur merupakan kemuliaan baginya. Siapa yang tahu dalam serangan Elo Ocong terkandung ilmu orang lain? Apalagi dengan tangan kosong dia menyambut serangan dua anak muda itu, bila dipaksa mundur itu bukan masalah besar. Bukankah ini adalah contoh baik bagi seorang yang terkenal? Tiba-tiba rasa percaya diri Lengji muncul kembali. Dia belajar lebih banyak dari si Yaukai dan banyak mengikuti petunjuk si Yaukai. Hanya sayang tenaganya tidak sekuat Elo Ocong, apalagi senjatanya pendek, maka ilmu yang dia pelajari dari si Yaukai tidak bisa keluar secara maksimal. Mereka bergabung dengan kompak dan serangan mereka ganas. Walaupun Sengkong Kong adalah pesilat tangguh, tapi setelah 5-7 jurus dia masih belum bisa menangkap mereka. Walau sudah berumur, Sengkong Kong punya ilmu meringankan tubuh yang tidak kalah dari anak muda, dia bisa bergerak cepat. Dalam 20 jurus dengan tangan kosong dia harus mengalahkan mereka berdua. Sayangnya ilmu andalan kedua anak muda itu tidak banyak. Jurus yang mereka kuasai hanya 5-7 jurus. Jurus-jurus yang membuat mereka merasa percaya diri sudah habis digunakan, sedangkan pertarungan baru 12-13 jurus, sekarang mereka mulai merasa tertekan. Mereka bertiga bertarung dalam kolam. Air setinggi pinggang. Bagi Leng Ji itu sangat merugikannya. Tapi Elo Ocong bisa berenang, Kong Kong pun demikian. Tiba-tiba Sengkong mementak, telapak tangannya menyapu. Pisau belati Leng Ji jatuh ke dalam air. Elo Ocong menyerang, dia ingin menolong Leng Ji yang berada dalam bahaya. Tapi Sengkian Kong mulai mengeluarkan jurus-jurus yang belum pernah dia keluarkan. Hanya sekelebat dia sudah berhasil mencengkeram pergelangan tangan Leng Ji. Rasa kecewa dan sedih, dirasakan oleh kedua anak muda itu. Elo Ocong hanya terlambat sedikit. Sebab di dalam air gerakannya. Lebih lambat dibandingkan di luar air. Sengkong Kong meraung. Dia mengangkat tubuh Leng Ji. Elo Ocong tidak berani menyerang, dia takut geloknya akan membuat Leng Ji terluka. Sengkian Kong mengangkat dan menceburkan Leng Ji ke dalam air. Satu kali, dua kali, tiga kali. Aku tidak takut, biarkan aku mati teriak Leng Ji. Sekali lagi dia memperlihatkan kegagahan dan sifatnya yang keras seperti saat di depan pisau pemenggal. Hati Sengkian Kong diam-diam memuji. Tapi api kemarahan sudah memenuhi dadanya, dia sudah tidak bisa menghentikannya. Terlihat tubuh Leng Ji terus dibanting ke dalam air. Membuat air kolam yang dalamnya empat kaki lebih karena kekuatannya menjadikan tiang air tinggi hingga bisa melihat dasar kolam. Bisa dibayangkan tenaganya sekuat apa. Leng Ji sudah jatuh pingsan, walaupun Mokitian sudah terluka berat dia masih sempat berpesan kepada anak buahnya untuk membawa Leng Ji keluar air dan mengikatnya dengan tali. Elo Ocong, apakah kau masih ingin bertarung lagi hanya mengikuti keinginan hati saja? Aku mengira kau adalah orang jujur dan lugu, berbeda dengan Wai Kai. Aku merasa aku masih seperti ini kalau kau menyerah dan mengaku bersalah. Aku akan berpikir-pikir lagi. Anda tidak perlu dipikir-pikir lagi, kata Elo Ocong dengan serius. Apa maksudmu semua orang akan mengira Seng Kong Kong begitu baik masih berniat menasehati, seharusnya Elo Ocong berterima kasih kepadanya. Tapi Seng Kong Kong mempunyai pemikiran sendiri. Rencana besar akan dimulai, maka orang yang berbakat sulit didapatkan. Seperti Wai Kai, Elo Ocong, dan Leng Ji, mereka anak muda yang berbakat dan penuh gairah hidup, jarang ada di dunia ini. Asal mereka mau bertekuk lutut kepadanya, dia akan menjadi seperti harimau tumbuh sayap. Maka Seng Yankong berusaha menahan diri dan memperlihatkan kebesaran jiwanya. Tapi Elo Ocong dan Wai Kai berbeda prinsip menjadi orang. Kira mereka satu adalah satu, dua adalah dua. Dia tidak akan berubah menjadi satu ditambah satu menjadi dua, dua dikurang satu adalah satu. Mereka mempunyai pola pikir sendiri. Kalau kau benar-benar bisa memaafkan kami, itu adalah kesedihan kami. Apa maksudmu? Sangat sederhana, karena kami tidak pantas dimaafkan. Aku menganggap kalian pantas, itu sudah cukup kami tidak akan menjadi alat. Membantumu memerontak. Seng Yankong mulai merasa kecewa. Dia diam dan bersiap-siap menyerang Elo Ocong. Elo Ocong tahu hidup atau matinya sudah berada di depan mata. Menyerang dengan jurus lain dan merasa tidak yakin. Dia mulai menggunakan jurus-jurus kedua dan ketiga. Karena dia menganggap beberapa jurus ini adalah inti sari jurus dari ilmu silatnya. Seng Yankong menghindar. Kemudian terlihat kedua tangan Seng Yankong seperti kilat dan berkelebat. Elo Ocong berteriak terkejut. Golok aneh tahu-tahu sudah berada di tangan Seng Yankong. Di sekeliling sana terdengar seruan dan suara tepuk tangan. Semua orang yang ikut datang, dari pihak Seng Kong Kong atau dari lama-dari rumah lama adalah pesilat tangguh terpilih. Mereka benar-benar pesilat tangguh. Mereka melihat dari sisi dan orang luar. Tapi mereka tidak melihat jelas dengan kera apa Seng Kong Kong bisa merebut gelok itu. Elo Ocong tidak menyukai kera Seng Kong Kong memperlakukannya. Walaupun hati tulusnya mengagumi ilmu silat Seng Yankong. Zaman sekarang ini sulit ada pesilat yang lebih tinggi ilmunya dari Seng Kong Kong. Elo Ocong teriak Seng Yankong. Ada jawab Elo Ocong. Maju selangkah, kawakan hancur, mundur selangkah terbentang dunia yang indah kata Seng Yankong dengan dingin. Maju selangkah adalah kebajikan. Mundur selangkah melihat kehidupan gelap yang sudah berlalu 25 tahun, membuat nenek mo yang merasa malu rambut Seng Yankong yang putih berkibar-kibar, walau tidak ada angin. Semua ini membuat hati dan tubuhnya bergetar, kedua tangannya mengepal, keluarlah suara keras. Tidak ada orang yang pernah membuatnya menahan diri dan terus mundur. Dia benar-benar sangat menyukai anak-anak muda ini. Seperti Wiyekai, karena perasaan sayang kepada orang berbakat maka berkali-kali dia mundur. Menutup sebelah metu dan membuka sebelah meta, dia menaruh Wiyekai di sisi putri Kautong. Bila dia ingin membunuh Wiyekai, tidak bisa secara terang-terangan melakukannya. Diam-diam dia akan menyingkirkan Wiyekai seperti membalikan telapak tangan. Seng Yankong menarik nafas panjang. Suaranya sedikit bergetar. Semua orang mengira kalau kesabaran Seng Yankong sudah kelewat batas dan abnormal tidak ada orang yang mengerti mengapa dia bisa seperti itu. Elo Ocong, Kongkong sudah tua, nadanya penuh kesedihan. Elo Ocong sama sekali tidak terpengaruh. Hanya saja Elo Ocong adalah orang yang berprinsip. Kongkong terus mundur dan tidak melukainya, dia ingin memperalat Elo Ocong, selain itu Seng Kongkong tidak tega menghancurkan orang berbakat yang dilatihnya sendiri. Semua ini membuat semua orang terharu. Kalau Elo Ocong terpengaruh, dia akan diperalat, dia akan bersekongkol menjual negaranya kepada bangsa lain dan tenggelam dalam rencana busuk itu. Dengan serius Elo Ocong berkata, Kongkong tidak memikirkan kesalahanku dan bermaksud memaafkan aku, aku merasa terharu, tapi sayang aku tidak bisa diperalat lagi oleh Kongkong, hingga negara kita hancur. Seng Yankong melotot marah. Kesabarannya sudah sampai di batas akhir. Elo Ocong menatap langit dan berkata, kita berhenti melakukan hal tidak baik bila sudah sadar. Kalau Kongkong bisa berhenti meneruskan rencana ini, seumur hidup Elo Ocong akan mengabdi kepada Kongkong. Kau tidak pantas bicara seperti itu, kau tidak pantas menguliahi aku, bentak Seng Kongkong, matanya menjadi merah. Sekali lagi dia menyerang. Dia melempar golok aneh itu. Golok tampak berkilauan, kilauannya melesat terus ke arah tembok batu, golok menancap ke dalam batu sedalam 5 sampai 6 inci. Lemparan golok benar-benar membuat orang terkejut. Seng Yankong sekali lagi menyerang dengan tangan kosong, dia tidak butuh golok untuk menundukkan Elo Ocong. Rasa percaya diri Elo Ocong semakin hancur tiga jurus belum sampai pergelangannya sudah dicengkram oleh Seng Yankong. Dia mengangkat tubuh Elo Ocong. Dan membantingnya ke dalam air. Leng Ji berteriak, kebetulan dia sudah sadar. Elo Ocong dan Leng Ji bernasib sama. Air kolam sedalam 5 kaki karena tubuh Elo Ocong dibanting ke dalam air membuat air menjadi tiang setinggi beberapa depa. Terlihat batu yang ada di dasar kolam. Elo Ocong diikat dan dilempar ke sisi kolam. Mokitian tidak lupa memuji dan menjilat. Ilmu silat kongkong sangat tinggi. Di dunia persilatan tiada duanya, kalau dari dulu kongkong sendiri yang menaklukan mereka para pengkhianat ini sudah tertangkap sejak lama semua orang setuju. Hati pengkhianat-pengkhianat ini keras seperti besi, terhadap budi kongkong yang besar seperti gunung, mereka membalasnya dengan care seperti ini. Hahaha, keluh Mokitian. Ada juga yang mengikutinya menarik nafas. Kata Mokitian lagi, mereka sudah gila dan tidak ada obat yang bisa menolong mereka. Lebih baik sekarang kongkong bunuh mereka, usul Mokitian. Tiba-tiba ada yang ikut memberi komentar, pengawasmu benar, orang-orang ini banyak akal dan licik, daripada kabur lagi dan harus bersusah payah baru bisa ditangkap lagi, lebih baik bunuh mereka di sini. Seng Yankong terdiam. Harap kongkong segera mengambil keputusan Mokitian mendesak. Tiba-tiba Seng Yankong bertanya, Mokitian, apakah alat-alat siksa di Eng Hang Pai Ya hanya dipindahkan sementara dan belum dihancurkan terhadap pengkhianat-pengkhianat ini tidak perlu menggunakan alat siksa? Harap kongkong berpikir dengan matang Seng Yankong berpikir sebentar. Tiba-tiba dia melayangkan tangan, kembali ke markas hanya dua kata ini sudah cukup. Kongkong sudah mengambil keputusan membawa mereka kembali ke markas. Seng Yankong seperti bersikukuh ingin mereka mati dengan kerudip penggal dan ingin melihat kepala mereka terguling masuk ke dalam keranjang. Mokitian melayangkan tangan, dia memerintahkan orang membawa jalan. Dia sendiri butuh digotong baru bisa berjalan. Eng Hang Pai Ya berdiri dalam tiupan angin malam. Eng Hang Pai Ya bagian belakang mengarah gunung dan depan menghadap air, pemandangannya sangat indah. Dia masih tetap seperti dulu tidak ada yang berbeda. Kalau ingin mengatakan ada beberapa yang berbeda adalah lampu malam ini bersinar lebih terang dan lebih berkilau. Sudah lama tempat itu tidak menyalakan lampu begitu banyak. Seperti ada pesta besar atau akan tahun baru. Malam ini. Sepertinya malam ini lebih penting dari pesta besar dan hari Imlek. Waktu itu dari Pai Ya tiba-tiba terdengar suara orang berteriak memilukan. Suara ini membangunkan malam yang sepi. Seng Yankong duduk di kursinya. Di kamar sepi tidak ada suara. Mokitian diam berdiri di sisi, dia melihat keluar kamar. Di luar terdengar suara orang berjalan. Wiyakai muncul di depan pintu, sorot matanya yang lincah melihat ke dalam kamar. Kongkong memanggil Wiyakai, ada apa tanya Wiyakai. Masuklah baik, Wiyakai masuk dengan wajar dan lugas. Dia melihat Mokitian. Tampak dengan melihat dia sebentar. Wiyakai bisa menebak maksud Kongkong menyuruhnya datang, apakah ada hal baik atau hal buruk. Apakah hal buruk itu membuat Mokitian senang, bisa terlihat dari luar. Betul saja, terlihat kegembiraan Mokitian yang tidak bisa ditutupi lagi. Seng Kongkong duduk ke pinggir, dia tidak melihat langsung ke arah Wiyakai tapi melihat cermin yang tergantung di dinding. Kaka ini memantulkan kaca lain lagi, maka ekspresi Wiyakai terlihat jelas. Dengan santai Seng Kongkong berkata, dua pengkhianat itu sudah tertangkap hati Wiyakai bergetar, tapi dia sepertinya sangat bisa menahan diri, dengan terkejut dia berkata. Elo Ocong dan Lengji tertangkap bagaimana perasaanmu tanya Seng Kongkong. Mereka tidak mau mendengar nasihatku, akhirnya tertangkap juga kata Wiyakai. Tadinya aku akan menghapus dosa dan melepaskan mereka, tapi mereka keras kepala kata Seng Kongkong. Apakah Kongkong bisa memaafkan mereka tanya Wiyakai? Sepertinya seperti itu, tapi mereka sepertinya tidak takut mati Wiyakai membuka kedua tangannya, di dunia ini apakah ada orang yang benar-benar tidak takut mati betul? Hal ini, aku serahkan kepadamu untuk dibereskan. Menyerahkannya kepadaku benar aku merasa belum tentu bisa melaksanakan tugas ini dengan baik menasehati atau gunakan siksaan. Semua kau yang putuskan, aku percaya kepadamu. Aku percaya kau bisa melakukan tugas ini dengan baik. Wiyakai tertawa, Kongkong percaya kepada Wiyakai, Wiyakai pasti akan berusaha semampunya Mokitian terus melihatnya. Dia benar-benar tidak mengerti Wiyakai. Dia tidak percaya apakah Wiyakai bisa melupakan Lengji begitu saja. Ingin membuktikan hal ini tidak sulit, semua akan segera melihat.